Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepinya ini asalnya penemunya Pak Dalhari yang ada di Berbah Sleman belakang bandara Berapa tahun ya Allah saya ketemu langsung dengan Pak Dalhari dan melihat buahnya kayaknya prospek Lalu kita bawalah ke Kalimantan Barat ini dan saya sudah nanam tahun 2012 ya Kebetulan tadi dikirimin sama Pak Haji Aseng hasil buahnya Kelebihannya buahnya besar super manis sebenarnya bisa manis banget ya Terus tapi kelemahannya kalau pupuknya nggak rutin diberi apa yang maniskan buah Seperti unsur Kalium dia agak berkurang manisnya terus Kelebihannya juga produktivitasnya tinggi jarang rontoknya Lalu apa buahnya hampir sepanjang tahun Susul menyusul nanti kita bisa lihat langsung di lapangannya Nah ini sudah saya tanam dari cangkoan ini mungkin umur satu tahun ya Ini teman-teman buahnya ini bentuknya seperti ini Besar ini sekilo isi lima nanti kita timbang ya Di dalam ini ada lima buah nanti kita timbang berapa beratnya kita buka rasanya review Itu di belakang ada Mbak Dominik sama Mas Yusni nanti kita minta pertimbangannya langsung Dan menurut saya ini dari awal saya melihat ini sudah tertarik sekali makanya Rokomendasi untuk kita kebunkan asal kita rajin mengamati lah Bibitnya benar terus perawatannya benar hasilnya pasti akan memuaskan Oke kita langsung ke buahnya ya kita timbang skala beriknya dan lain sebagainya Nah ini penampakannya ya jambu udahlari besar-besar merah sama sekira-kira segelas kopi itulah ukurannya Kita lihat ini beratnya satu kilo berat satu kilo isi lima jumbo Nah memang terkenalnya jambu udahlari ini secara fisik tampilannya luar biasa Oke coba kita belah dulu Mas Tuh ada sih kecil tuh Halo cantik Coba kita buka Biasanya kalau bulat gini ada bijinya tapi kalau Oh itu kan kalau bulat ada bijinya Yang panjang Mas Kalau yang panjang gini Gak ada bijinya Tapi sebagian besar banyak kan Manjang ya Ini bentuknya Wow Nih Nih ciri khas dahlari Buahnya dalamnya Merah Iya kan Dalamnya Ada dapat merahnya ya Ini ada merah-merahnya tapi masih sedikit Kalau yang ini Luar biasa Ini Keren Coba di Coba dulu Mas Coba dulu baru Coba ditebak beriknya kira-kira berapa Manis Manis ya Coba Mbak Dominik Dicoba Coba dulu Biar fair ya Kalau Mbak Yusni apa-apa Doyan nanti apa-apa enak Jangan-jangan Lumayan manisnya Kira-kira berapa prik Jambu kristal itu 12-an Bisa nanti ada sedikit ayah Dari jambu kristal Kisaran berapa 14 13-an 13-an ya Wah Ini kita ukur skala Nah ini namanya Apa Alat pengukur berikut ini Refractometer Nah ini kita masukkan Di atasnya Buat di luar Nah ini buahnya kita hancurkan dulu Diancurkan lalu kita taruh di atasnya Agak dihancurkan Biar keluar airnya Cara penggunaannya Nah Jadi airnya bisa ini Di atasnya Apa perlu tempat yang terang Di luar Nah dari dalam itu nanti Ada kelihatan ya Angka-angkanya itu Enggak terang Walaupun pakai lampu Nanam dalhari juga enggak Ada Cuma beberapa pantam Tapi kebanyakan citra Tapi enggak Masih enak citra ya Manis citra ya Ya jujur aja Kita bilang kan manis citra Betul Misalnya kalau dalhari kan Kita mesti rawat betul-betul ya Iya Kecuali kalau yang ini Bisa aja manis Di sini ya Yang jadi masalah kan Dalhari ini Di Perawatan ya Perawatannya Kalau enggak benar-benar Berapa mas Delapan Delapan ya Cuma delapan ya Hero ropa enggak itu Oke kita belum pernah Angkat atas di Jambu air ya Jadi seberapa Ininya Coba saya Lapan Sambil di Coba lagi Yakin enggak lapan Ini saya juga Mau makan juga ya Manis Tapi kok agaknya lapan ya Di jambu krisal Ya kalau di lidah kita Manis ini ya Manis Dalam dalemnya itu Merah Ya mungkin Nampak cuaca Tapi Enggak kalau ukuran lidah Gitu Manis Tepas manis Nah itu lah Nah itu lah Untuk sementara Manisnya dia Angkat situ Lapan atau Sembilan ya Tapi enggak apa-apa lah Karena kita belum ada Membanding di Jambu yang lainnya Jadi Benar-benar manis ini ya Jadi kalau udah sampai Merahnya di dalam Benar-benar manis Ini saya coba yang Enggak ada merahnya Kalau yang tadi ada Merahnya ya Ini yang Putih aja Gimana rasanya Manis Amat-amat manis Dagingnya Padat Agak keras Dan simpannya Saya yakin ini Lebih Lebih lama ya Daripada jambu-jambu lain Nah Dagingnya padat Oke ya mungkin itu aja Teman-teman Kesimpulannya Jambu dari Oke lah Kamu di Angkat lapor kebunan Oke juga Setelah Sepuluh ya mas ya Sepuluh Ya itulah Ada wikinya Sekitar sembilan-sepuluan Jambu kisah Di angka dua belas Nanti Pada saat kita coba Jambu-jambu yang lainnya ya Bagaimana kadar Kemanisannya Oke Terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih